Siapapun yang memakai cincin ini akan bisa menguasai seluruh hewan di dunia. Menaiki awan, kemanapun kita pergi, bahkan seluruh jin di muka bumi ini akan tunduk dan bersujud kepada kita. Inilah cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi sekaligus raja pada 3000 tahun lalu, sekitar tahun 989-930 sebelum masehi. Diceritakan menurut sejarah, beliau memiliki sebuah kerajaan megah di Palestina. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Muntazam Fi Atorik. Sesungguhnya, raja di bumi ada empat, di mana dua mu'min yaitu Nabi Sulaiman dan Zulkarnain, sementara dua lagi kafir yaitu Namrud dan Buktanasor. Dan bumi akan dikuasai seseorang dari ahli baikku. Berbicara tentang Nabi Sulaiman AS, ada salah satu benda yang masih menjadi misteri hingga saat ini dan terus dicari-cari oleh semua orang. Yang merupakan benda milik Nabi Sulaiman AS, biasa disebut dengan julukan Seal of Solomon atau Ring of Solomon. Sebuah cincin yang dipercaya memiliki kekuatan magic yang luar biasa. Di mana dahulu dengan wasilah cincin ini, maka seluruh makhluk hidup tunduk pada Nabi Sulaiman, termasuk jin, iblis, dan binatang. Oleh karena itulah cincin ini terus dicari oleh orang-orang setelahnya, padahal menurut keyakinan sebagai umat Islam, semua kekuatan itu adalah petunjuk anugerah Allah SWT saja sebagai mu'jijat pada Nabi-Nya. Tidak seorang pun yang tahu bentuk cincin Nabi Sulaiman dengan pasti, tetapi ada banyak keterangan terutama dari bangsa Yahudi yang menyebutkan tentang gambaran cincin itu sebuah cincin yang diukir dengan gambar bintang seginam. Dikenal dengan nama bintang David yang kemudian pada akhirnya menjadi lambang bagi Zionis Yahudi. Ada juga yang mengatakan jika cincin Nabi Sulaiman memiliki empat sisi, yang masing-masing sisinya diukir kalimat pujian-pujian kepada Allah SWT dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dari manakah cincin sakti ini berasal? Sebenarnya ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Pertama, ada pendapat yang mengatakan jika cincin itu adalah warisan dari Nabi Dawud AS yang merupakan ayah Nabi Sulaiman. Pendapat kedua mengatakan jika cincin tersebut dibuat sendiri oleh Nabi Sulaiman. Kemudian pendapat ketiga mengatakan cincin tersebut berasal dari langit. Selanjutnya di manakah cincin itu saat ini? Faktanya tidak ada manusia yang tahu di mana cincin tersebut kini berada. Karena cincin tersebut belum ditemukan sampai sekarang. Ada juga yang menganggap bahwa cincin itu tidak ditemukan karena memang cincin tersebut tidak pernah ada. Dan cerita-cerita tentangnya hanyalah sebuah dongeng belaka. Sementara sebagian yang lain menganggap bahwa cincin itu belum dan tidak akan ditemukan karena doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman AS sendiri. Sebagai mana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, jika Nabi Sulaiman AS telah meminta kekuasaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahnya. Dengan dalil ini, orang-orang mengatakan cincin itu tidak akan ditemukan karena khusus untuk Nabi Sulaiman dan tidak akan ada yang bisa mendapatkan kekuasaan lagi setelah Nabi Sulaiman. Perlu diketahui, berdasarkan sumber-sumber dalam Al-Quran Allah SWT tidak menyebutkan bahwa dia menundukkan segala kekuasaan Nabi Sulaiman kepada cincin itu, tetapi Allah menundukkan kepada Nabi Sulaiman. Jadi, dari manakah datangnya keyakinan bahwa Nabi Sulaiman memiliki cincin yang mempunyai kemampuan ajaib itu? Tentu saja dari orang-orang Yahudi dan mereka menganggap bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja dan penyihir. Sehingga mungkin saja, mereka berniat untuk membuat cerita bohong tersebut dalam rangka untuk mempopulerkan ilmu sihir kepada orang-orang agar mereka mengira bahwa melakukan perbuatan sihir bukanlah hal yang dilarang, bahkan kekuasaan Nabi Sulaiman tersebut didapatkan melalui ilmu sihir. Ada pun sebuah hadis tentang keluarnya dakbah di akhir jaman yang akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman untuk menandai orang kafir dan orang yang beriman. Hadis ini adalah hadis yang lemah, sehingga tidak bisa digunakan sebagai landasan dalam beragama, seandainya pun hadis tersebut sohi, dalam hadis tersebut, sama sekali tidak disebutkan bahwa cincin itu memiliki kemampuan dalam mengendalikan kekuasaan. Oke itu dia video kali ini, semua referensi didapatkan dari berbagai sumber di internet yang sudah dirangkum. Jika ada koreksi silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.